Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya dengan channel saya Kesejaan Agus semoga pada kali ini kita semua masih tinggi kesehatan sehingga kita masih bisa berkarya kesempatan kali ini saya akan membagi ilmu sehingga dengan budidaya diwontaru dimana diwontaru ini bisa kita buksai ataupun kita bisa manakan buahnya dimana buah diwontaru ini bisa berguna untuk pengobatan misalkan obat diare atau mencegah kanker tumor pertensi kolesterol tekan darah pinggi batuk jadi banyak gunanya untuk itu mari kita bersama bisa bergudaya diwontaru dimana buah tanamanya bisa merubahkan untuk kesehatan kita simak bersama-sama oke ini pantau pohon diwontarunya 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 Hai ini contoh dari bijinya berwarna merah ini sudah matang dan kita coba untuk mengupasnya tak untuk memudahkan pengupasan pakai air terendam sebentar biar kulitnya ini mudah untuk kita lepaskan dari bijinya kita remas-remas sehingga bijinya akan terlihat kulitnya akan terlupas kita remas-remas sebetulnya ini kalau semakin lama kita rendam mungkin akan mudah kita mengupasnya karena kalau kita rendam sebentar kalau kita kupas itu enggak masih agak susah ini contoh biji yang sudah terlupas ke kulitnya nanti kita lepas semua seperti ini dan kita keringkan kita keringkan dulu kita judi sangat bersih dan keringkan lalu kita apa apa semakin bagusnya ini kita berikan obat anti-jamur ya fungisida biar jamur tidak mudah menampal di biji contohnya ini ini contoh bagian buahnya yang sudah terlepas sebetulnya buahnya ini terguna sekali untuk kesehatan saya sudah masak buat minum maksudnya kita kasih air lagi ini bijinya sudah kita kupas dari kulitnya kita keringkan dulu ya kita tiriskan lalu kita keringkan dulu tujuannya biar sisa-sisa kambiem jangan ya apa rendir ya rendir yang masih di biji ini bisa kita kering sehingga camur tidak mudah untuk Hai sama campurnya enggak berpijai sehingga mengganggu untuk pertumbuhan C enjoyable Biji yang kita tanam setelah kita tiriskan dan kita angin-anginkan bisa kita tanam ini contoh kemarin biji yang baru untuk saya tanam dan kita tunggu sampai bijinya muncul tunas berapa minggu kita lihat perkembangannya ini adalah contoh tewan daru dari biji yang sudah sudah tumbuh ini sudah satu tahun ini ada yang sudah saya masukkan pot jadi dewan daru ini tahan rada panas dan kita banyak menyiram biar cepat perkembangannya demikian tadi cara berdaya tanaman daun daru semoga kita semoga bermanfaat untuk YouTube ini dan masih kita masih bisa diberi kesempatan bertemu lagi dalam channel saya untuk itu jangan lupa like dan subscribe untuk bisa mengikuti video-video yang akan saya selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati